Intro DKNPI Provinsi Papua Ketua OKK Bendahara Umum Ketua-ketua KNPI Kabupaten Kota Seprovinsi Papua Pimpinan-pimpinan OKP Bumbu dan Bamba Badan Pengurus DPDK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Untuk menutup seluruh rangkaian acara kita Dalam raporda KNPI Provinsi Papua Kita akan awali dengan doa Dan doa ini akan dipimpin oleh Habba Tuhan Bapak Perdita Sostenes Puji dan syukur kami penyakitkan kehadiratmu Tuhan Allah Bapak kami dalam perajaran suruh Kami mengucap syukur Kepadamu Dari sejak pagi Bunga padamu hari ini Dipada KNPI Provinsi Papua Yang kami sudah ajukan dan akan dirumuskan Itu semua akan terjadi Menguatu kuasa dan kehendak Tuhan Dan Tuhan memberkati ini Supaya revisi undang-undang Mewetul-undang khusus ini Maka pikiran dari KNPI Provinsi Papua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menonton Bapak ingin melakukan Dalam kaya lancar dari pagi hingga pada sore hari ini Kita pagi sudah dalam kebukaan yang dibuka oleh Pak Senior Paris Kira Provinsi Papua Dari Pak Bunga Dari Pak Bunga Kita dikati oleh seluruh Pak Bunga Setelah itu kita beri kebukaan Sisi yang Dari satu kita harusnya mengenai Dengan diskusi panel Yang harusnya dihadiri oleh Bapak Ketua DPR sendiri Dan Bapak Ketua DPR sendiri EPRV Dan juga dengan DPR Masih-masih punya kesembukaan Tadi kita buka 2 sesi Sesi pertama Dengan Pak Akoa Karena video sudah bersatu di sini Sehingga Tadi kita suarankan Dialog Tadi dengan Bung Komar Ada semua pikiran-pikiran Yang sudah disampaikan oleh teman-teman Belum ini Peribu CER Peribu CER Dan lain-lain Begitu teman-teman Dan Peribu CER2 KMP Profesi Papua Ada dulu Dan di OKP Semua sudah Berbuka pikiran-pikiran-pikirannya Sesi 2 Diisi oleh Pak Ketua Wakil Ketua DPR Bapak Ketua Yang berikut Dari Bapak Ketua MRP Peribu CER2 Peribu CER2 Pak Keworan Pak Bersia Semangat Kepala Kesemangat Dan juga Dari Bersia 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 Sehingga Dalam waktu Satu minggu Kedepak ini Kita akan lakukan Kontrol berhasil Dan kemudian Kita akan berbuka Berapa-berapa Intes di sana Dan kita akan Kita akan memutuskan Menuruskan semua Pak Ketua Bersia Yang sudah bersabat Dan teman-teman Tadi semua Setelah itu Kita akan Surah resmi Menerbaikan kepada Lepangga Di DPR Papua Bapak Ketua DPR Sini Terus Juga DPR Bersia DPR Dan juga Kita akan Beruntung Tim Untuk Kita Juga Teruskan Yang DPR Dan juga Yang Pasal Yang Berkati DPR Dengan Tuhan DPR Seperti Tuh DPR Hapak DPR Selamat DPR 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 Sekaligus kita juga akan membacakan dan bernyanyakan informasi kita berdasar Kedatangan tim Oksus yang berdasarkan, Pansus yang berdasarkan sebarangnya Harap kami di sana berberikan petual dan juga dari IPR bisa berikan kami Kemudian uang untuk menyambatkan pikiran itu pada saat petual yang berdasarkan dengan Pansus Karena kita tidak akan teruskan semua, kita akan beritahu kepada Besokanis Pada pengurus DPD, NB Komisi Papua, Bung Sekolahis, semua pengurus DPD, NB Komisi Papua dan juga pada Pemurus atau Ketua dan Pemurus DPD 2 KMP Sepertisi Papua dan Pemurus Ketua dan Pemurus OKP-OKP yang ada di KMP Sepertisi Papua dan juga semua komponen Pemurus Pemurus yang ada di KMP Sepertisi Papua yang bersama-sama dengan kami bahan hari ini saya berita Pemurus Ketua MP karena saya juga ada satu KP yang ada di KMP Sepertisi Papua jadi selepas dari kejabatan Ketua DPD tapi saya adalah anggota Pemurus yang sudah siap mengamankan Pemurus Ketua Bunggung sekalian yang saya hormati dan saya banggakan mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pertolongan Tuhan tidak boleh ada sampai saat ini Tunggu nya dari awal saya banggakan Pemurus Ketua saya siap aja dan saya minta menurut waktunya supaya saya bisa hadir di sana sana Sebenarnya itu kerempuan saya namun di tenang perjalanan waktu kita berubah karena ada kegiatan yang juga tidak saya pidangkan Tadi pagi saya harus buka acara DPD sendiri untuk sekusi yang belum mati lalu saya juga selanjut dengan ada pertemuan pada daerah yang tidak saya pidangkan sehingga gantungnya tidak diubah dan saya memutus ke Pemurus Ketua Dua untuk melakui DPD saya ingin saya mohon maaf tidak bisa sempat dijanji jadi saya pikir ini adalah suatu permangan lalu saya, saya ingin saya teman Pemurus Ketua bolehkah saya dikasih waktu lagi Pemurus Ketua bilang dipintakan Pemurus Ketua malam tiba di sini oke siap saya akan datang ke sini jadi ini waktunya, saatnya, atau sudah terjauh ini momentunya para pemuda menyandir sikat untuk menulis pembangunan kita apapun kenapa saya lihat ini waktunya, ini momentunya kami punya pengalaman-pengalaman yang cukup panjang undang-undang kursus sudah lain begitu saja ada momentum yang dipakai untuk daerah kita karena kita pinta hebat mereka melihat momentum-momentum itu tiga buku yang tebal-tebal itu kita akan membuat menjadi rekomendasi kita yang simpel kenapa? karena kami DPRP bukan punya kelinangan untuk menyusun undang-undang undang-undang adalah kelinangan DPR RI dan Presiden kalau kita misalnya pasal 77 itu adalah bagian yang diberikan kesempatan penghargaan kepada kita Pak Kua untuk silahkan kau mengusulkan perubahannya tapi hari ini mereka sudah menggunakan undang-undang dasar bab 5, bab 8 itu menyebutkan tentang kelinangan undang-undang tugas kita adalah semua aspirasi yang ada ini kita ambil kita ramu tidak berpikir itu sekian banyak negotak tapi namanya demokrasi boleh berbeda pendapat tetapi setelah kita putuskan secara lembaga kalau tidak bisa berdiskusi, tidak bisa musawarah musawarah kita akan poting tapi puji Tuhan kenapa kita sudah sambil di poting semua punya pikiran yang sama Tuhan berikan ikmat yang luar biasa untuk kita semua anggota sehingga kita sepakati untuk lebih sekian buku kita akan tamu menjadi rekomendasi kita beberapa poin-poin besar diantaranya adalah yang pertama namanya proteksi itu menjadi harga mati bagi kami ya kita minta untuk semua jabatan semua datangan politik yang ada di tanah Papua adalah OAP kita juga minta afirmasi itu salah satu contoh ada beberapa banyak ya afirmasi juga kita minta itu menjadi harga mati kita afirmasi yang kita maksud adalah bukan hanya menjadi penis bahwa kita bikin afirmasi tetapi sekolah-sekolah yang lain seperti sekolah yang ada di Telkom nanti STPDN lalu ada di PLN dimana saja itu juga harus menjadi afirmasi bagi kami dalam Papua ada jatah khusus untuk orang Papua terima kasih 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 selamat menikmati